Sebelumnya di pertandingan semifinal TWK Season 2, Win melawan Udayana. Gimana perasaannya ada di semifinal TWK? Alhamdulillah sangat bahagia. Bahagia. Kita datang dengan sama kayak kemarin. Takarannya lah, jodoh yang sama. Ya kita sebenarnya gak nyangka sih bisa nyampe sini. Humble, humble. Dia gak nyangka, Pak. Dia yakin sampai final loh. Dia gak nyangka. Bukannya kita yakin juara. Pertanyaannya adalah, TKI adalah... Tenaga Kerja Indonesia. Kurang cepet. Udah lupa. Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita jadi semakin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian Jovela Lopez, dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan. Inilah semifinal TWK. Dan kedua tim yang berhasil masuk semifinal adalah ITB dan IPDN. Kalian udah lewat 16 besar, 8 besar, sekarang semifinal ya. Menurut kalian siapa yang bakal ke final? ITB. Menurut kalian siapa yang bakal ke final? ITB. Nggak yakin. Nggak yakin. Kalian tegang hari ini loh. Ini seragamnya masih sama, soalnya kalian kan suka ganti-ganti seragam ya? Masih sama. Sama yang hari kemarin. Ada bunga lagi gak di bawah minja pada hari ya? Hari ini lain lagi. Kemarin tiba-tiba ada bunga, Dre. Kukuh ini gua tinggal semakin nakal gua rasa-rasa. Yakin ya, jangan tiba-tiba ngagetin gua untuk sesuatu. Kalau untuk bunga gak ada sih, gak cuma yang lain ada. Apa? Rasa kukuh pada kakak itu kayak. Anjay. Bambang itu udah baper sama tiga cewek. Eh tapi berhasil loh. Dia berhasil sampe titik ini loh. Tepuk tangan dulu dong untuk IPDN. Kita perkenalkan dulu ya untuk yang di rumah ya. Ada kukuh, ada ayah, ada Bambang. Sekarang ke ITB. Tunggu-tunggu ada yang beda. Ada yang beda. Kemarin kalian kaos dalemnya semua warna putih. Sekarang warna hitam. Kenapa? Apa nih? Kebetulan. Kita biasa kompakan, kak. Kompakan ya. Biar visualnya bagus. Iya, visualnya bagus. Karen, Bangcit, Hatira, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kalian udah siap nih menghadapi IPDN. IPDN ini menurut banyak tim di TWK ya. Belah The Dark Horse. Tapi kalian siap lawan IPDN ya? Bukan siap. IPDN siap lawan ITB? Siap. Untuk penonton di rumah, Seperti biasa, Tim TWK juga selalu kehadiran tim kreatif dan tim hore kita. Andreas! Andreas, gue mau nanya. Apa tuh? Lu sejauh ini, selama kompetisi ini, lu dukung siapa sih? Maksudnya, lu sempet dukung IPDN belum? Sempet. ITB? Sempet. Ini tim-tim pemenang yang gue udah janjikan. Betul. 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 Itu gue dukung kan ya? Betul. IPDN, gue dukung. Kecuali Bambang dan Kuku. Main-main. Ada tim kreatif kita, Angel. Terakhir, itu ada Verdi. Verdi. What's up? WA. What's up? Kata, what's up WA. Oke juga, lucu. Lucu. Memulai hari dengan lucu. Semifinal dengan lucu. Oke, langsung aja kita mulai. Babak pertama TWK. Tapi sebelum mulai, kita harus tentukan dulu tim mana yang mulai dengan Roda Keberuntungan. Kalian mau mulai atau mau IPDN dulu? Oh boleh. Oh boleh. Buat ITB. Dua, tiga. Bulu tangkis. Cakep. Kalau kalah, jangan nangis. Ya nggak, Beng? Yuk. Sampai jangan nangisnya oke. Oke. Yuk nggak, Bo? Yuk. Itu apa? Oke, dendam lo terhadap Bambang. Tolong dikurangin dikit ya. ITB, silakan. Dibalas. Susubasi diminum abang-abang. Cakep. Permisi, ITB memenang. Hebat sekali ya, pantun dari Ardito. Kok gue baru nyadar di semifinal ya? Abis lo ngomong. Oke. Pantun terbaik akan ditentukan oleh penonton. Ya bisa disebut penonton sih. Di studio TWK. Dengan tepuk tangan ya. Yang tepuk tangan paling meriah. Dia, tim itulah yang menang. Jadi, untuk Pantun IPDN. Verdi cuma ngaji satu. Oke. Untuk ITB. Jelas-jelas lebih entusias untuk ITB. Jadi, pemenangnya adalah ITB. Kali ini kalian mau mulai atau mau dilempar ke IPDN? Mau mulai. Langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK. Waktu Indonesia. Belajar. Ada yang berbeda di babak satu semifinal. Provinsi akan menjadi jawaban pada babak ini. Jika tim menjawab benar, maka provinsi akan berubah menjadi warna tim tersebut. Jika salah, pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Namun, apabila kedua tim menjawab salah, provinsi tersebut akan hangus. Yang mulai adalah ITB, kan? Ya, ya. Pertanyaannya adalah, manakah provinsi di Indonesia yang memproduksi kopi terbanyak? Sebelum kalian diskusi, akan diberi bantuan. Ada empat pilihan provinsi di bayar. Indonesia itu salah satu negara pengekspor kopi terbesar di dunia. Dan menurut data International Coffee Organization, Susah itu ya. Pada tahun 2020, Indonesia adalah negara produsen kopi terbesar keempat. Mengalahkan negara-negara terkenal seperti Meksiko dan Peru. Empat. Tiga. Eh, tiga. Jual. Coba kita cek, apakah Aceh dilempar ke IPDN. B, Lampung. Yakin B itu Lampung? Jambi. B itu? Jambi. B itu bukan Jambi, mohon maaf. Soal ini tidak ada yang bisa menjawab. Jadi sengaja, di semifinal TWK ini, sengaja saya nggak sebut provinsinya apa. Karena ini semi peta buta juga. Kalian harus tahu provinsi yang dinyala-nyalain. A itu Aceh. B itu Sumatera Selatan. C itu Lampung. D itu NTT. Jawabannya adalah B, Sumatera Selatan. Tidak ada yang mendapat poin di pertanyaan ini. Menurut BPS, produksi kopi di tanah air kita ini sebanyak 774.600 ton. Itu banyak banget. Pada tahun 2021. Di Sumatera Selatan, produksi kopinya sendiri adalah 201.400 ton. Jadi itu matematika cepat, sekitar 25%-an. Wow. Pertanyaan berikutnya berarti untuk IPDN. Oke, tadi kita tahu kan, yang memproduksi paling banyak kopi. Sekarang, provinsi mana yang kopinya paling banyak di eksplor? C. C. Lampung. Yakin banget. Yakin dong. Kan, tahu dari mana? Karena kalau balik cuti, yang dari Lampung banyak bawa oleh-oleh itu. Pasti selalu kasih kopi. Oke, coba kita cek. Apakah C. Lampung? Benar. Jadi, walaupun yang produksi paling banyak Sumsel, bisa saja produksi dipakai untuk dalam negeri ya. Kalau untuk ekspor, kebanyakan adalah kopi dari Lampung. Hai, hai pecinta kopi. Yuk merapat. Indonesia adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia. Beberapa jenis kopi Indonesia yang mendunia antaranya adalah Kopi Gayo, Kopi Kintamani, Kopi Luwak, Kopi Jawa, Kopi Sidikalang, Kopi Toraja. Ada pun negara tujuan ekspor utama produk kopi Indonesia antara lain Amerika Serikat, Mesir, Jepang, Spanyol, dan Malaysia. Coba dong komen kopi asal daerah kamu. Untuk ITB. Pada tahun 2016, beberapa anak SMA di Indonesia diundang oleh NASA untuk terturut serta dalam penelitian di International Space Station. Terdapat salah satu penelitian yang meneliti tentang bagaimana cara menanam padi dan ragi di gravitasi nol. Berikut adalah provinsi dari anak SMA di Indonesia yang ikut penelitian itu. Kecuali. Kita pilih yang Papua. Coba kita lihat salah atau benar. Ada anak Papua yang ikut peneliti dengan NASA. IPDN. C, Sumatera Utara. C, Sumatera Utara. Kita cek. C, C, Sumatera Utara. Kita cek. Provinsi dari anak SMA di Indonesia yang ikut penelitian ini adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Papua. Yang tidak ikut adalah Jawa Timur. Menginfo yang sangat spesifik, tapi ini sangat menarik. Bahwa ternyata ada anak-anak dari Indonesia yang ikut peneliti dengan NASA untuk bagaimana cara menanam padi di gravitasi nol. Tepuk tangan lu dong untuk anak-anak ini. Wah, keren banget deh. Pada tahun 2016, sejumlah siswa sekolah menengah atas dari Sumatera Utara, Jakarta, Bandung, dan Jayapura terlibat dalam penelitian ruang angkasa bersama International Space Station yang dikelola sejumlah negara. Di antaranya NASA dari Amerika Serikat dan European Space Agency dari Eropa. Para siswa bereksperimen bagaimana menumbuhkan padi dan ragi untuk membuat beras dan tempe di gravitasi nol ruang angkasa. Mereka membuat eksperimen dalam sebuah laboratorium mikro yang membawa padi dan ragi kemudian dikirimkan ke stasiun luar angkasa. Kita sekarang ke IPDN. Pertanyaan untuk IPDN adalah, manakah provinsi yang gak punya istana kepresidenan? B. Sebut aja. B. B. B adalah Bali. Apakah tidak ada istana kepresidenan di Bali? Kita cek. Berarti ada istana kepresidenan di Bali. Kita lempar ke ITB. Kita bingung antara D sama A, tapi sepertinya D. Kalimantan Timur. Tempat di mana mereka mau pindahin ibu kota, gak ada istana kepresidenan. Menurut kalian itu? Semoga belum. Kita cek. Apakah benar? Longis, tanyaan untuk ITB. Provinsi dengan pendapatan terendah di Indonesia pada tahun 2021. Oke. Sebenarnya gak yakin. Sebenarnya gak yakin. Oh iya, tapi intuisi sih katanya kayaknya C. Kalimantan. Coba kita cek. Apakah Kaltara? C. Provinsi dengan pendapatan terendah di Indonesia pada tahun 2021. B. B itu provinsi apa? Sulawesi. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. B itu Sulawesi. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ya. Oke. Sulawesi Barat. Uh, ternyata permainan peta buta ini sangat sulit ya. Permainan ini emang cocok sekali untuk semifinal. Provinsi dengan pendapatan terendah tahun lalu adalah Gorontalo. Oke, sekarang untuk IPDN. Pertanyaannya adalah. Dimanakah provinsi yang akan menjadi tempat penyelenggaraan klimaks acara G20? B. Bali. B. Bali. Untuk ITB. Pertanyaannya adalah. Manakah provinsi yang memiliki lokasi pemukiman terpadat? Bukan di Indonesia. Di dunia. Iya. Kayaknya ini sih. Seharusnya sih. Jadi dalam provinsi ini saya bantu. Karena provinsi itu kan sangat luas. Ada sebuah daerah dalam provinsinya. Yang punya pemukiman terpadat di dunia. Sebuah pulau lebih tepatnya. Kita jawab yang Jawa Barat. Itu yang... Yang D. D. Jawa Barat. Dilempar ke IPDN. Tadi jawab apa gak mereka? Jawa Barat. D. Kita jawab D. Satu. D. Sayang sekali. Habis, Kak Jo. Habis waktunya. Tidak ada yang mendapatkan pertanyaannya. Wow, susah sekali ini peta buta ini. Tim kreatif mantap. Gue suka yang susah gini. Angel, Kak Jo. Angel. Angel, Kak Jo. Jawabannya adalah tim kreatif. Silahkan dibantu di sini. Jawabannya A, NTB. Tepatnya Pulau Bungin. Dan ini ada fakta juga. Bahwa pulau ini hanya seluas 8,5 hektare. Tapi dihuni lebih dari 5.000 penduduk. Tapi itu luas ya? 8,5 hektare. Dre, rumah lo 8,5 hektare gak? Itu gede loh. 8,5 sih kalau rumah gue ya baru taman belakang, Kak Jo. Asih. Dia orang kaya banget sih. 8,5 untuk taman belakangnya? Tapi rumah saya kebetulan taman belakang doang, Kak Jo. Gak ada rumah. Gak ada rumahnya. Agak tidur di luar memang. Untuk IPDN, pertanyaannya adalah. Kepulauan Seribu merupakan bagian dari provinsi DKI Jakarta. Provinsi mana yang memiliki pulau terbanyak? C. 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 Provinsi? Maluku. Maluku. Ini kan di atas yang berarti Maluku? Maluku Utara. C adalah Maluku Utara. Kita cek. Oke, 5 detik. Pulau terbanyak? D. Kepulauan Riau. D. Kepulauan Riau. Di depan nama provinsinya aja ada nama Kepulauan ya. Coba kita cek apakah D. Kepulauan Riau. Susah sekali Kak Jo ya? Susah sekali. Betul. Karena memang kami membuka sponsor untuk les-les di Indonesia Kak Jo. Untuk TWK. Untuk les-les wawasan kebangsaan. Untuk mau tapin sponsor silahkan. Jadi ini ada call to action ya? Ini sengaja ya? Ini sengaja. Abis ini ada universitasnya yang bisa kita masuk. Betul. Bertahap sih. Bertahap sih? Pelan-pelan lah. Jawabannya adalah provinsi yang punya pulau terbanyak adalah Papua Barat. Kalau secara statistik Kepulauan Riau keberapa? Kepulauan Riau kedua. Kedua? Setengah dari Papua Barat. Papua Barat itu pulaunya sekitar 4 ribuan. Kalau Kepulauan Riau itu 2 ribuan. Di akhir babak pertama TWK kali ini. Skornya adalah 2 poin untuk IPDN dan 1 poin untuk ITB. Langsung aja kita masuk ke babak kedua TWK. Waktu Indonesia Tahu. Halo warga kebangsaan. Yuk ikuti Instagram TWK at TWK underscore ID. Untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK. Waktu Indonesia Tahu. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dengan nilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini yaitu tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu. Apabila terdapat pulau atau kluster dengan satu warna dominan tanpa warna tim lawan, tim tersebut akan mendapatkan 3 poin tambahan. ITB boleh pilih satu provinsi. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. IPDN? Kalimantan Selatan. Oke pertanyaannya adalah, sebutkan 5 bandar udara internasional bersetak provinsinya. Sultan Iskandar Muda Aceh, Bandara Kuala Namu Sumatera Utara, Sultan Hasanuddin Mangasar, Samratulangi Manado, Soekarno Hatta, Banten. Tim kreatif, boleh di cek? Betul, Pak Jo. Bayangin ya, dia nggak ngambil yang super mainstream. Bali, ngurah rai nggak diambil. Pahal bandara internasional itu Bali, semuanya kayak turis-turis Australia gitu kan, semua ke Bali semua. Kenapa Andreas? Betul. Cuma saya agak miris aja, Kak Jo. Kenapa? Semua jawabannya dari Aya. Kuku sama Bampang ini gue tahu apa? Menjaga ya, menjaga. Sumbang si pikiran. Semangat. Oke, oke, oke. Jadi menurut lo yang carry tim IPDN itu Aya? Menurut lo ya? Sebenarnya gue rasa sih ya, sebenarnya yang carry itu Bampang. Cuma dia low key aja. Oh, low key. Iya kan Bang ya? Loke sampai akhir nih kayaknya di Bampang. Sebelum pertanyaan berikutnya, silakan IPDN pilih satu provinsi dan juga ITB. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, sebutkan tiga film Indonesia yang dibintangi oleh Reza Radian. Tadi yang bunyi kiri-kanan. Kecil banget kan juara suaranya? Iya, coba itu. Berarti kalian ya? Berarti kalian, oke. Tiga, dua, satu. BJ Habibi, Yowis Band, Tweet 4. Tweet 4? Iya. Bampang Kuku bisa bantu nih. Gue kasih lima detik, Bampang Kuku bantu. Film Reza Radian. Tiga, dua, satu. Sorry. Sorry kalian belum siap untuk jawab. Cuma kita cek tadi jawabannya BJ Habibi. Presiden yang baik. Tapi filmnya adalah Habibi dan Ainun. Kedua tadi adalah Yowis Band. Apakah ada Reza Radian di Yowis Band? Tidak. Yang terakhir adalah Tweet 4. Maksudnya adalah Tweet 4 Tiare mungkin ya. Tweet 4. Tidak ada poin untuk IPDN. Sayang sekali. Pal banyak banget loh film-film dia. Film-film Reza, ada apa aja tim kreatif? Banyak aja. Ada Rudy Habibi, My Stupid Boss. Kartini Critical Eleven. The Gift. Benyamin Biangkerok, My Stupid Boss 2. Imperfect. Habibi Ainunnya ada satu, dua, tiga kan? Betul. Silahkan IPDN, ITB, satu provinsi. Oh, oke. IPDN dulu dikasih tuh. Sulawesi Utara? Sulawesi Tenggara. Oh, sebenar. Benar, gue dikong. Waduh. Gue pertama kali salah di TWK. Gak gitu, Kak. Udah dua season. Gue gak pernah salah tentang provinsi Indonesia satupun. Tapi kan manusia adalah tempatnya salah. Gak ju. Jadi bisa diganti hostnya nanti. IPB, Sulawesi Tenggara. Kita pilih Papua. Siap-siap, ini majemuk. Kalau kalian bener yang pertama, dapet poin kalian sendiri. Kalau kalian bener yang kedua, dapet poin lawan. Pertanyaannya adalah, apakah kepanjangan dari Kemenko Marves? Gue kira ini soal gampang. IPDN? Kementerian, Koordinator, Maritim, dan Investasi. Coba kita cek jawabannya. Tim kreatif, kenapa jawaban tadi salah? Ada dua yang tidak disebutkan. Bidang, Sama, Kemaritiman. Karena disebutnya Maritim. Jadi aslinya adalah Kementerian, Koordinator, Bidang, Kemaritiman, dan Investasi. Mereka bilangnya Kementerian, Koordinator, Maritim, dan Investasi. Karena harus sempurna. Mohon maaf kalian tidak dapet poinnya. Ini gue bakal serang netizen. Kak Jo, Kak Jo, baik dong Kak Jo. Mereka jawabnya Maritim, Investasi. Curhat, gue lagi curhat nih. Lagi curhat. Lagi curhat gak sih? Buat netizen yang melakukan itu, lanjutkan. Menurut kalian gimana? Coba kalau kalian jadi juri. Kurang lah. Kan tes wawasan kebangsaan. Eeeh. Waduh. Yes! Yang diserang ITB. Itu kamera tadi rekam kan? Tetap kaja sih. Silahkan pilih satu provinsi masing-masing. Kita pilih Papua aja. Papua. Sumatera Utara. Sumatera Utara dan Papua. Pertanyaan berikutnya adalah, Nick terdiri dari berapa digit angka? Yang mana? Tiga. 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 Dua. Tiga. Tiga, kita cek. Tiga. Untuk provinsi yang mereka pilih, pertanyaan keduanya adalah 5010245708450001, 6 digit kedua, itu memuat kode tentang tempat dan tanggal lahir, tanggal bulan dan tahun lahir, tanggal pembuatan KTP atau nomor urut penerbitan NIK? Nomor urut penerbitan NIK. Kita cek. Jadi, kalau kita lihat kode ini ya, 501024, yang paling pertama, enam pertama itu daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan. 570845, itu sebenarnya orang yang lahir tanggal 17 Agustus 1945, tapi orang ini cewek. Karena kalau ditambahin 40 di dua digit pertama, itu berarti cewek. Angka terakhir, 001, itu nomor urut penerbitannya kan? Betul. Tepuk tangan dulu dong. Boleh satu provinsi, masing-masing? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara? Sulawesi Selatan. Pertanyaan berikutnya ini adalah, kalian harus menemukan pernyataan mana yang misinformasi. Soalnya adalah, Sudirman Cup. Pernyataan pertama, berasal dari nama orang Indonesia. Pernyataan kedua, orang tersebut adalah Jendral Sudirman. Pernyataan mana yang salah? Dalam 3, 2, 1. Tiga, pernyataan tiga. Kita cek jawabannya. Pernyataan yang salah adalah, Pernyataan kedua. Jadi, Seringkali orang kira Sudirman Cup itu untuk Jendral Sudirman. Tapi bukan. Angel? Sudirman Cup itu berasal dari nama Dix Sudirman, yang dijuluki sebagai Bapak Bulutangkis Indonesia. Dia merupakan pendiri dari PBSI, dan juga berperan penting dalam menggabungkan dua organisasi, yaitu IBF dan WBF. Oh iya Kak Jo, karena ada ITB di sini, jadi, kan tadi jawaban di PDN itu nomor tiga ya? Iya. Sebenarnya nomor tiga itu benar. Jadi, Piala Sudirman itu dirancang oleh salah satu seniman, asal Fakulta Seni Rupa Institut Teknologi Bandung, bernama Rusnadik. Kalian semua anak desain kan? Iya. Bisa desain-desain piala gitu ya. Olimpiade mungkin, Olimpiade Indonesia, World Cup Indonesia gitu, desain. Boleh, desain set TWK juga boleh. Desain set TWK, Andreas! Itu, ini yang suka ngelawak nih, sebenarnya eksekutif produser di sini loh. Dre, ada yang mau ngedesain set TWK, Dre. Tuker eksplosionya. Tadi saya mau tawarin desain piala TWK, Kak Jo, sebenarnya. Iya makanya itu piala TWK. Nanti ya tolong di kontak ke kita ya. Iya. Di akhir babak kedua TWK semifinal antara IPDN dan ITB, skornya adalah 5 untuk IPDN dan 1 untuk ITB. Langsung aja kita masuk ke babak ketiga TWK, babak waktu Indonesia. Tangkut! Halo warga kebangsaan, yuk ikuti Instagram TWK, at TWK underscore ID, untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK. Tebak kata challenge. Pada pertandingan ini, terdapat 3 kata tidak lengkap yang harus ditebak oleh masing-masing tim dengan bantuan petunjuk dari host. Tim yang benar paling banyak akan mendapatkan 3 poin. setelah katanya sudah keluar, kata yang tidak lengkapnya sudah keluar, dan definisi saya, saya kasih ke kalian ya. Kalian boleh tulis kata yang menurut kalian benar. Kata pertama adalah, tanpa cacat atau sempurna. 3, 2, 1. Boleh diputar kedua papannya sekarang. Hah? Itu apa antara R dan L? Kosong, masalah. Kosong? Oh, gue kayak... Jadi katanya adalah PIR L. Kalian menebak katanya adalah Nirmala. Kita sebenarnya cuma tahu Nirnya doang sih. Nir tuh, eh, tanpa kalau gak salah. Kalian malain aja ya? Jadi Nir abis itu malah aja ya? Iya. Kita cek apakah Nirmala benar? Oke. Kalian harus pilih satu provinsi dulu. Satu provinsi seperti biasa, jangan yang sudah dipilih, dan harus provinsi yang ada ya? Kami pilih Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oke. Kata kedua adalah Pantangan Larangan Berdasarkan adat dan kebiasaan. Bingung gak? Bingung? Udah. Aman. Aman. Aman? Oh, udah aman. Oke. Ingat, 10 detik lagi angkat spidol ya. 3, 2, 1. Spidol yang angkat. 3, 2, 1. Papan diputar. Pamali. Pagini. Kok ketawa Kak Jo? Kak Jo kok ketawa? Padahal kan itu biasanya dipagi-pagi. Pagini. Benar. Make sense loh jawabannya loh. Make sense loh. Jadi kita cek apakah Pagini itu benar? Pemali. Pemali. Waduh, ada plot twist disini. Mereka Pamali. Mereka pake A ini pake E. Bagaimana tim kreatif? Jadi kalau sesuai dengan KBBI, itu pemali. Kalau pamali itu bahasa Sundanya. Oke, berarti tidak ada yang milih provinsi disini ya. Gak ada. Kata ketiga adalah Bahasa Indonesia dari podcast. Ini tim TWK pelit banget loh. Ngasih 2 doang. Ada berapa nih? 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Ada 6. Silahkan ditunjukkan. Cula. Siapa yang jawab suara? Siapa yang jawab suara? Siapa? Coba siapa yang jawab suara? Coba. Kajo kita boleh nanya gak sih itu pemikirannya itu apa gitu? Gue bisa jelasin nih. Apa tuh? Mungkin gue bisa bantu jelasin kajo. Suara yang raw. Oh suara yang raw. Coba, coba. Tolong tulangin diri gue nih suara ini apa nih? Ambisius loh ini suara. Kalau secara logis podcast kan ada suara ya. Jadi suara. Terus kayak kurang slebel. Enggak gue takutnya abis TWK ini. Ini beneran jadi bahasa Indonesia untuk podcast loh. Jujul podcast Deddy Kurbel Suarao Deddy Kurbusir. Close the suara. Close the suara. Ini lagi. Ini hening. Ipedain apa, ipedain coba? Ipedain apa sih? Ini apa ini? Ini mending kayak gini sih kasi dibanding suara. Ini apa ini? Podcastnya renungan kajo. Lebih ke arah podcast renungan. Teman malam ya. Lebih ke arah bahasa isyarat gak? Oh kok itu. Jadi susah ngejokesnya kasi. Jadi di larang ngejokes ini ya. Oke. Jadi tidak ada yang dapat poin di sini. Apa jawabnya? Bahasa Indonesia yang tepat untuk podcast adalah Siniar. Siniar. Oke setelah challenge pertama di babak ketiga WT. Challenge berikutnya adalah lihat dan tebak challenge. Lihat dan tebak challenge. Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki. Baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah. Untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka. Tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis. Tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan tiga poin. Kebetulan untuk challenge kali ini adalah kuliner. Dan kuliner kebetulan sambal. Jadi tolong yang nanti menyicipi. Kalau bisa, yang bisa pedas ya. Boleh masuk sambalnya. Ada dua macam sambal. Ada yang sering dilihat mungkin? Dua-duanya harus diapak. Nanti bakal ditanyain. Akan disebut satu. Kalian pilih A atau B? A dan B ya. Selesai warna udah beda. Dari irisannya udah. Iya, iya. Oke. Aya sama Bangcit boleh di sebelah sini. Kalian bantu temen tim kalian. Aya di sini. Kalian bantu temen tim kalian untuk nyium baunya ya. Boleh dari hidangan A. Ini A sekarang. Boleh dicium aromanya. Itu A ya. Ini A. Sudah? Oke. Sudah, Bang. Oke. A kan? Oke. Sudah A. Sekarang B. Ini B. Oke. Boleh kalian cicipin yang A dulu. Ini A ya. A. Oke. Eh, banyak ya. Silahkan, kalau udah siap cicipin yang B. Ini yang B. Tadi dia udah komplain akhirnya kebanyakan. Dikurangin porsinya. Sip. Ini yang B. Sudah. Sudah. Oke. Ini B, sambal B. Beda kan? Jelas-jelas beda kan? Itu boleh jawab? Iya atau enggak? Beda kan? Beda sih. Beda ya. Pertanyaannya adalah. Dari pilihan A dan B. Mana yang sambal embe? Ini kita kasih waktu berapa detik, tim kreatif? 10 detik lagi Kak John. Hah? 10 detik baru, belum ada diskusi. Dulu. Ya udah, sebelas ya. Sebelas. Sebelas. Ya, sebelas. Satu, angkat spidolnya, angkat spidol, udah aman, saya, oke, turunkan, silahkan Kak Jo. Dalam hitungan tiga, tolong diputar papannya ke arah kamera kalian masing-masing, tiga, dua, satu. Waduh, waduh, terjadi perbedaan jawaban Kak Jo. Kenapa kalian ga jawab sama aja, waduh, kenapa menurut kalian A itu embe? Ini sebenernya agak permainan kata, jadi tadi pikiran saya embe itu mungkin mengingatkan saya sama embe. Terus tadi yang dipake di sambal A itu, kalo misalnya saya di daerah saya ya, maksudnya di Bandung suka dipanggilnya cengek domba atau cengek embe. Jadi embe, embe. A. Ipeden, kenapa B? Eh, karena tadi yang jawab tim A adalah B, jadi kami jawabnya embo. Karena pas kecil saya pernah dikasih embak saya makan kamu. Jadi embe, embe. Otomatis kalo nyuapin anak-anak itu ga boleh pedes gitu. Iya, jadi ga boleh pedes. Iya, jadi ga boleh pedes. Makanya embo, embo ngasihkan yang langsung pedes-pedes. Ga masuk akal ya? Masuk dong. Masuk dong, masuk dong. Masuk dong, Kak Jo. Embe, embo. Tapi ga ada hubungannya sama game ini masamanya. Kak Jo yang kurang analisanya. Kenapa, kenapa, kenapa. Tadi udah dijelasin. Udah dijelasin embo. Embe, itu embo. Jadi anak-anak itu ga boleh makan pedes gitu kan? Iya. Terus kenapa dia jadi B? Nah kajo, kurang analisa. Pokoknya kajo aja. Ini gua mikirnya sekeras banget ya, oke. Kalo kalian bener, kalian mau pilih provinsi apa? Coba. Papua. Papua 1. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah 3. Kalo kalian bener, kalian mau pilih apa? Aceh. Aceh. Riau. Riau. Kepri. Kepulauan Riau. Oke, itu semua masih kosong. Pemenang dari semifinal TWK kali ini adalah... Dengan skor 5 sama kita, satu challenge lagi. Waduh. 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 Terima kalinya di TWK ada babak ekstra time. Waduh. 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 Jadi dia akan menyebut nama tim lawan, siapapun, Keren, Rashid, atau Nga Atira. Lepas itu dia harus menyebut. Kalau dia bisa menyebut, sebut lagi nama temennya. Siapa? Bambang, Ayah, atau Kuku. Menyebut. Tim yang tereliminasi adalah tim yang kalah. Kalau ada yang salah, langsung keluar. Kali ini coba maju lagi suten dulu, suten dulu. Perwakilan. Dua orang, satu-satu. Suten dulu ya, Indonesia. 3, 2, 1. Tadi apa? Berarti Atira yang menang ya. Oke, Atira mau mulai atau mereka mulai? Gimana guys? Mulai aja. Kita yang mulai. KTB yang mulai. Tunggu, siapa yang mau mulai dari antara kalian bertiga? Tunggu aja, yaudah. Keren ya. Topiknya adalah penyanyi solo perempuan. Silahkan dimulai, Keren. Raisa, Kuku. Isyana, Rashid. Reza, Artemisia, Ayah. Tiara Andini, Rashid. Tiga, dua, satu. Mohon maaf, Bang Cid harus keluar. Ayah tadi mengarah sekali, Kak Jo. Bagus sekali, Ayah. Bagus sekali, Ayah tadi. Ayah ngerti siapa yang harus diserang? Dia serang. Dia serang. Oke, berarti tadi terakhir Bang Cid keluar. Berarti mulai di ITB ya. Siapa yang mau mulai? Keren apa, Atira? Aku boleh. Atira ya. Tiga. 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 Liyodra sudah disebut. Terima kasih, Keren. Berarti tadi yang keluar adalah Keren. Berarti Atira yang mulai ya. Oke. Raisa, Andraini, Bambang. Mulan Jamila, Atira. Novita Dewi, Bambang. Keisha, Atira. Titi, DJ, Bambang. Maya, Janti, Atira. Mulan Jamila, Bambang. Mulan Jamila sudah disebut. Eh, bisa, bisa. Wow, oke tim ITB boleh balik. IPDN, silahkan pilih tiga provinsi. Aceh, Riau, Pulauan Riau. Dengan ini pemenang semifinal TWK antara IPDN dan ITB adalah dengan skor delapan lima dan menjadi kontestan final TWK season dua. IPDN! ITB, terima kasih banget ITB, sudah main TWK ya. ITB keren ya, ITB keren. Terima kasih sudah ikut TWK. Mungkin ada kata-kata untuk penonton TWK atau untuk IPDN? Itu aja lah, ya lalu terakhir. Boleh. Ya, sorry, teman. Oke, satu, dua, tiga. Atira. Rashid. Karen. ITB. Yuhuuu. Kita bakal kangen ya sama gial-gial itu ya. IPDN selamat ya, kita bertemu di final. Kak Jo. Ya, oh ada, ada kata-kata juga. Oke, boleh, boleh, boleh. Ada yang harus siapkan persembahan. Kenapa kita main yang kita... Waduh. IPDN ini seru ya Kak Jo ya. Jadi, karena ITB buat spot jantung kami pada pagi hari ini, kami ada satu tepukan buat ITB. Tepuk encer, dung-dung. Encer. Tepuk encer. Mereka. Kak Jo, Kak Jo kenapa ayah ga ikutan ya? Boleh kali ayah ikutan, gitu lu. Ga sebenernya ayah yang punya ide-nya Kak jadi kami yang lakukan. Kak Jo, nanggung kalah lebih enak daripada nanggung malu. Waduh. Wah. Ini... Banyak banget ya quotes-quotes ayat. Penonton setiap TWK, penonton baru TWK. Sampai ketemu di final TWK! Selamat kepada kedua finalis TWK yaitu UIN dan IPDN. Saksikan pertandingan memperebutkan 50 juta rupiah antara UIN melawan IPDN. Segera hanya di Youtube dan website narasi. Terima kasih kepada Hotel Partner TWK Season 2, Pop Hotel Tebben. Jangan lupa subscribe!